Ini kayak gue versi unrated. Allah, ini najis. Kalau aku, aku belum pernah workshop acting untuk film sih sebelumnya. Karena selama ini ikutannya kayak komunitas-komunitas teater, dan kayak actingnya dalam sekarang juga gitu loh. Jadi kayak workshop for acting on screen itu jadi hal yang baru ya. Gue gak tau kenapa orang di tata kayak film bedalah gitu. Cuma kayak bedanya apa sih gitu kan? Kayak why do you sound condescending? Tapi kayak yang gue belajarin disini sih kontrol ya. Terutama gitu dalam kayak mengendalikan seberapa banyak kita membuka gitu loh. Seberapa banyak kita memperlihatkan kepada audiens gitu. Dan seberapa banyak kita memperlihatkan kepada lawan main. Karena ada frame. Iya, karena ada frame kan. Dan kayak fokus itu juga jadi salah satu pembelajaran utama sih buat gue. Karena ya kalau di teater kan lu sekali main, udah gitu loh. Lanjut dari awal sampai habis gitu. Sedangkan kalau film gue rasa itu stamina nya beda lagi. Karena kayak oke lu main. Abis itu action, abis itu cut, abis itu ulang lagi. Atau segala macam. Kayak kita butuh beberapa angle gitu loh. Untuk satu scene. Dan itu juga butuh stamina kan. Tapi kalau misalnya kita harus gimana caranya supaya performance nya tuh sama gitu loh. Dari berbagai angle. Tentang yiti. Tentang yicu. Kalau aku sama sih sebenernya sama kayak Ajeng. Aku nggak familiar sama acting on screen. Dan sebenernya nggak nyaman juga sih. Nggak pernah nyaman gitu. Dan nggak pernah pede untuk acting depan kamera. Jadi pertama kali masuk workshop acting yang mau di blend sebenernya agak cocok nggak sih ya. Sebenernya gitu. Cocok nggak sih ya gitu. Awalnya sih agak-agak nyaman sih. Karena kayak nggak pernah gitu loh. Cuma lama-lama aku enjoy sama prosesnya sebenernya. Yang berkesan buat aku sih sebenernya waktu Mbak Putri minta kita buat breakdown karakter di naskah. Dan itu aku baru banget dapet ilmunya sih di situ. Jadi breakdown karakter. Apa-apa yang keliatan di naskah. Apa yang nggak ada. Dan kayak gitu. Dan itu menarik sih buat aku. Dan aku baru melakukan itu ketika di scene-scene di Mali Blank. Dan itu mungkin aku nggak tau ya kalau misalnya Mbak Putri gimana. Mungkin udah pasti kayaknya udah pernah juga kan kayak breakdown naskah atau breakdown karakter. Tapi caranya nggak dengan... Ini lebih terstruktur gitu. Jadi kayak oh oke. Jadi kalau kayak gini sebenernya gue lebih gampang sih gitu kan. Ngebeda-bedainnya gitu kan. Jadi tools-toolsnya yang applicable itu sih sebenernya yang bikin menarik. Sebenernya menyenangkan sih semua proses produksi sebenernya menyenangkan. Tapi ini nyenangkan banget. Karena temen-temennya asik, seru, terbuka. Dan selalu sharing. Jadi setiap kali kita habis reading gitu. Kita selalu gantian ya. Gantian sharing. Gimana pendapatmu atas karakter ini dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang kita tuh building karakter tuh bareng-bareng sebenernya. Karena waktu itu kita diskusikan masing-masing karakter tuh sama-sama. Terus karakter ini harus seperti apa, dibawakannya seperti apa. Jadi gak cuma sutradara sebetulnya. Disitu yang punya andil buat ngasih masukan dan develop cerita. Tapi kita juga dikasih kesempatan gitu secara equal gitu. Gak cuma di karakter tapi di naskah juga gitu. Kita juga bisa ngasih masukan-masukan di naskah. Dan itu menyenangkan sekali sih. Kita bisa kerja seperti itu menyenangkan sekali sih buat aku sama. Kolaboratif gitu ya. Kolaboratif. Dan banyak bercanda kali ya. Dan gitu. Iya jadinya gak berat gitu loh. Gak berasa kayak aduh gue latihan ini. Dan apalagi sebenarnya ceritanya juga dua-duanya lumayan berat ya. Berat banget ceritanya, dua-duanya. Kayak topiknya tuh kayak gitu. Dan kita latihan kan full banget ya dari. Iya dari. Bisa seharian gitu. Sampai pulang ke rumah. Sampai rumah kalau gue jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu pulangnya. Tapi ya nyenengin aja sih. Karena ya kita ngerjain itu bareng-bareng. Dan menurut gue gak ada orang yang merasa tertekan untuk melakukan itu sih. Iya. Suksesnya menyenangkan banget. Betul. Dan kalau gue sih. Gue ngerasa serunya. Karena gue disitu. Gue ngerasa lebih banyak belajar. Iya sih. Jadi mungkin karena part gue juga kecil ya. Jadi kan gue lebih banyak. Iya kan. Kita yang oke kita di belakang gitu. Kayak nonton. Magic-magic. Tapi kita jadi belajar. Jadi kayak oh gimana. Misalnya kalau ada di style actingnya. Gimana caranya kita perform gitu kan. Sebagai ensemble gitu loh. Sebagai bagian dari background gitu. Iya gitu loh. Kita gak kelihatan. Kita gak ilang. Tapi kita gak mengambil spotlight ya. Fokusnya kayak cerita utamanya ada di mana gitu. Kita ada tapi harus punya mata gitu. Tapi kita gak boleh ambil spotlight. Di bawah pulang. Taos ini. Dan lipstick oleh Ivan Gunapan Bayi. Ya pasti aku ada tambahan sih. Ada tambahan di hidupku. Betul. Karena kebetulan kemarin kan jadi peramal. Jadi aku emang harus belajar untuk mengeramal. Aku belajar beberapa metode sih sebenernya. Dan ya mau gak mau itu yang aku bawa gitu sampai sekarang. Menarik sih aku. Aku merasa. Kalo boleh cerita sedikit ya. Aku tuh merasa. Setelah kan. Apa. Karakter itu magical banget gitu. Magical banget buat aku gitu. Ketika memerankan itu. Terus. Karena kita invisible theater. Jadi mereka gak tau kalo sebenernya aku tuh. Aktor dan lagi acting. Jadi. Berjejarlah itu ya. Antri-antri untuk dirama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waaaah. Gitu kan. Tapi untungnya memang udah. Riset dan memang udah belajar untuk. Fortun Thaline. Jadi. Ketika dia ramal. Terus. Ketika aku menebak. Bener. Hah. Bener. Nah. Hah. Bener. Tapi wajahnya. Haruskan peramal. Oh iya gitu kan. Kalo gue sih. Kan karena sebenernya. Karakter itu gak terlalu jauh dari gue ya. Terlepas dari dia nanyanya. Suka gak kira-kira gitu. Suka gak tau tempat. Nah kan gue yang kayak. Aduh gue takut kalo ngomong. Gitu kan bawahannya. Ini kayak. Gue. Versi. Unrated. Allah. Ini najis. Gak. Ini kayak. Apa sih. Kayak. Belajar untuk melepas inhibition gue selama ini. Kayak misalnya. Ya itu kan. Kayak. Gue mau nanya tapi gue takut. Gitu. Atau gue takut salah atau gimana. Jadi kayak. Ini. Kesempatan gue untuk kayak. Udah ceplah-ceplah saya. Lu tanya aja. Mas. Pernah diperkosa gak mas? Gitu. 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 Dan itu kayak. Belajar untuk melepas. Apa sih. Self Consciousness. Apa segala macem. Dan. Belajar untuk mendengarkan sekitar gue juga. Perhatiin sekitar gue juga. Karena gue. Atencion spendnya kecil ya. Latihan untuk fokus juga. Karena gue disini jadi ensemble, kurang lebih Jadi tuh kita harus, oke Bener-bener harus being here and now banget kan Karena gue masuk dari awal, terus habis itu udah gue jadi yang ini aja Gue cuma serawat-lewat gitu aja Dan gue gak boleh pecah, gak boleh putus fokusnya